Bidang riset rekayasa perangkat lunak sekarang ini dapat kita lihat pada ilustrasi gambar berikut. Gambar ini saya ambil dari slide Software Engineering Research Trends yang dibawakan oleh Romy Satriowohono.net. Kalau kita bisa melihat hasil kumpulan paper yang diambil dari Science Direct, Springer Link, dan IEEE Explore pada masa kurun waktu 2011-2010, maka kita akan bisa melihat riset yang sedang tren pada keilmuan rekayasa perangkat lunak ini. Yang paling pertama di garis merah yang paling atas adalah topik requirement engineering atau rekayasa persyaratan perangkat lunak. Di sini banyak dipopulerkan topik-topik riset terkait tentang bagaimana kita dapat mengelisitasi, dapat mengidentifikasi, dapat mengklasifikasi persyaratan atau kebutuhan perangkat lunak itu. Kita ketahui bersama, sebelum perangkat lunak itu dibangun, kita tentu harus mengidentifikasi persyaratan atau kebutuhan perangkat lunak. Di bagian yang kedua, ada Software Effort Estimation. Di sini kita belajar bagaimana mengestimasi biaya yang diperlukan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Kita juga belajar di sini bagaimana untuk mengestimasi, memperkirakan jumlah SDM yang diperlukan untuk mengembangkan sebuah perangkat lunak. Topik riset lainnya yang tidak kalah menarik, misalnya terkait dengan Software Construction atau Software Testing. Di sini kita melakukan pengujian dalam perangkat lunak. Kita mengembangkan teknik dan metode pengujian dalam perangkat lunak. Software Process Improvement. Di sini kita bicara soal bagaimana kita menyempurnakan proses pembuatan perangkat lunak sebagai sebuah tim. Apakah dengan pendekatan agile atau dengan pendekatan yang lebih banyak dokumentasinya. Juga ada Software Defect Prediction, Software Arsitektur. Jadi sebenarnya untuk trend rekayasa perangkat lunak itu sendiri, kita bisa lihat bahwa untuk masa sekarang ini sampai tahun 2020, justru berfokus pada requirement engineering. Bukan pada programming, bukan pada aspek coding, tetapi pada aspek non-coding. Demikian untuk trend publikasi riset rekayasa perangkat lunak. Terima kasih telah menonton!